Virus Corona menjadi tema paling dibincangkan penduduk dunia dalam seminggu terakhir. Bukan saja tentang seratus juh nyawa yang telah melayang dari buan lain yang terinfeksi, ada belasan negara yang telah terpapar dan kini dalam bayang-bayang ketakutan. Besar dampak yang ditimbulkan membuat sejumlah ilmuwan mulai melakukan penelitian dan riset menyeluruh terkait virus ini. Dalam riset awal ditemukan bahwa virus Corona menyerupai virus SARS dan MERS yang dulu juga pernah menggemparkan. Virus SARS diketahui berasal dari kebiasaan sebagian masyarakat Cina mengkonsumsi musang. Karena endemik dari kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina, kuat dugaan virus ini berasal dari Wuhan Seafood and Meat Market. Sebuah pasar hewan yang menjual berbagai jenis hewan tak biasa seperti anjing, landak Cina, kelelawar, koala, anak serigala, buaya, tikus, ular, hingga salamander raksasa. Kebiasaan masyarakat di Wuhan memakan makanan secara mentah terus memperkuat analisis. Meski belum secara pasti menemukan sumber utama penyebaran virus, sejumlah kemungkinan menduga virus berasal dari ular kobra Cina dan kelelawar. Ternyata ini memang suatu virus baru gitu ya karena belum ada seperti ini. Dan ternyata kan jumlah kasus makin-makin banyak dan akhirnya dideklaralah bahwa ditemukan satu virus baru yang mengenai grup coronavirus, novel coronavirus 1 karena kotanya itu. Dan ini dihubungkan dengan pasien-pasien yang datang dengan peradangan paru-paru. Memang di awal ini dihubungkan dengan reservoir jadi kemungkinan ada binatang ya seperti juga pada Mersko misalnya diduga dari unta misalnya. Ya kemudian nah pada kasus ini ini diduga misalnya dari kelelawar tapi. Belum lagi bisa dipastikan beberapa teori lain juga bermunculan. Ada yang berspekulasi kalau virus corona adalah sebuah teori konspirasi dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, Cina sedang panas-panas yang melakukan perang dagang dengan Amerika. Virus corona disebut berasal dari kebocoran laboratorium senjata biologis Cina di laboratorium khusus Wuhan. Virus bocor dan menyebar sebelum waktunya. Otoritas Cina membantahnya. Teori lain menduga kalau virus ini sengaja disebarkan atas nama dagang. Spekulasi yang menyebut kalau Cina tengah membuat vaksin anti-corona. Perdagangan farmasi Cina akan mendapatkan keuntungan berlimpah dari rencana tersebut. Yang paling konyol tentu saja teori depopulasi pemerintahan Cina untuk mengurangi penduduknya. Semua teori ini jelas saja tak ada alasan ilmiah dan sulit untuk dipercaya. Tidak saja yang bersifat konspirasi, menyebarnya virus corona juga memunculkan teori secara spiritual dan keyakinan. Agama ikut diseret-seret. Ada yang hakul yakin kalau bencana yang terjadi di salah satu wilayah Cina itu karena azab Tuhan atas perlakuan mereka kepada muslim Uyghur. Sesungguhnya penelitian dan riset yang sedang dilakukan para ilmuwan terkait asal-muasal virus sejalan dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Ada larangan dan konsekuensi dari memakan hewan liar. Artinya di Al-Quran oleh karena Allah SWT menyatakan dalam firmannya Artinya hai manusia, makanlah yang baik yang Allah sudah siapkan di permukaan bumi. Yang halal lagi baik. Artinya kita sebagai umat Islam yang tentunya bersyariat dinul Islam dilarang oleh Allah SWT mengkonsumsi yang telah Allah haramkan. Contoh seperti kata buaya, kemudian kelelawar, ular, babi yang bertaring dan semua itu adalah Allah melarang kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Bahkan ada hadis Nabi yang secara spesifik menyebutkan kehancuran bagi suatu kaum yang memakan kelelawar dan kodok. Efek dampak negatifnya ialah terjadi penyakit yang luar biasa. Ya seperti sakit yang saat ini penyakit virus corona. Dan ini telah dibuktikan oleh Allah SWT yang terjadi dampak negeri yang tersebut negeri Cina. Teori dan pandangan ini tentu bisa pula menjadi debat. Apalagi mengaikannya dengan agama segala. Dan bahkan sesungguhnya virus yang kini mulai meresahkan dunia sudah pernah disampaikan Bill Gates tahun 2018. Pendiri Microsoft ini memperingatkan bahwa virus adalah salah satu dari tiga ancaman terbesar manusia. Lebih seram lagi, orang terkaya dunia memprediksi virus ini akan membunuh 30 juta lebih manusia dalam 6 bulan. Penemuan vaksin antivirus adalah salah satu harapan untuk membasminya. Kita ambil saja sisi positifnya. Tak ada salahnya juga. Sebab segala sesuatu yang tak bisa lagi dicerna akal, kembali ke jalan syariat dan akidah adalah cara terbaik. Semari berdoa kita semua terhindar dari bencana tersebut. Terima kasih telah menonton!